Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan inspirasi pagi yang dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa, senang rasanya di pagi hari ini tentunya dapat kembali lagi menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik dan juga inspiratif Selamat 30 menit ke depan bersama saya Rehana Mezia, inilah dia Inspirasi Pagi Bintan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Pupulauan Riau dan saat ini pemirsa Bintan sudah ditetapkan untuk menjadi kawasan perdagangan bebas dan juga pelabuhan bebas yang tentunya ini merupakan bagian dari Kabupaten Bintan Free Trade Zone tentunya dengan adanya kawasan Free Trade Zone ini dapat menjadi motor penggerak perekonomian bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bintan Untuk mengetahui lebih lanjut, pemirsa mengenai potensi investasi dan peran BP Kawasan Bintan untuk mewujudkan proyek strategis nasional, di pagi hari ini saya akan mengajak Anda langsung untuk berbicara dengan narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami ada Kepala BP Bintan yang kini Bapak Farid Irfan Siddiq yang sudah bergabung bersama dengan kami Selamat pagi Pak Farid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, baik ya Pak Nah, berbicara mengenai kawasan yang ada di Bintan ini begitu ya Pak Nah, mungkin seperti kita ketahui ini sudah ditetapkan sejak tahun 2007 silam sebagai kawasan perdagangan bebas dan juga pelabuhan bebas Kemudian Pak Farid, bagaimana sebetulnya grand design dan juga pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Free Trade Zone Bintan yang memang akan diwujudkan dalam waktu dekat ini seperti apa Pak? Ya, jadi kalau grand design BP Bintan sendiri yang dalam waktu dekat akan diwujudkan atau yang sudah terwujud itu memang kami berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana di mana sarana-prasarana ini kami fokuskan untuk menunjang efektivitas, aktivitas, mobilitas para pelaku usaha maupun wisatawan-wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke kawasan-kawasan di kawasannya Free Trade Zone Bintan itu sendiri Nah, perkembangan pembangunan apa Pak yang mungkin sudah dilakukan oleh BP Bintan ini terutama yang kita ketahui kalau Bintan ini lekas sekali dengan Lago ya Pak? Betul, Lago itu kan sebuah kawasan ya, kawasan pariwisata di mana memang di dalam situ banyak resort, banyak wahana bermain terus habis itu juga sering diadakan event-event sekelas internasional sehingga memang kami BP Bintan berfokus terhadap kebutuhan penunjang bagi kegiatan-kegiatan tersebut itu tadi yang seperti saya sebutkan tadi pertama adalah infrastruktur jalan seperti yang kita ketahui jalan ini kan menjadi salah satu poin penting untuk aktivitas mobilisasi industri, kontainer dan lain-lain termasuk juga wisatawan yang ingin berkunjung kalau misalkan jalan yang mudah diakses, terang, itu kan memberi rasa nyaman dan memberi rasa aman juga jadi memang sampai hari ini yang sudah kami bangun itu ada beberapa infrastruktur jalan menuju kawasan Lagoy termasuk dengan penerangan jalannya juga ya mungkin Pak untuk sedikit tentang sport turism ini sejauh ini seperti apa Pak? ya sport turism ini kan event tahunan yang memang sudah menjadi ikonnya nih di Bintan yang selalu diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bintan dengan kawan-kawan pengelola kawasan Lagoy yaitu PT BRC, Bintan Resort Cakrawala jadi memang ada beberapa event yang rutin diadakan itu ada semacam triathlon, terus habis itu juga ada bersepeda habis itu juga ada maraton nah itu event-event ini yang memang rutin dilaksanakan di kawasan Bintan dengan penyelenggaranya adalah kawan-kawan dari BRC nah mungkin Pak sedikit ini mengenai tadi kan sport turism sendiri nah kemudian juga untuk kawasan Bintan sendiri jadi sejauh ini promosinya seperti apa Pak? terutama kepada para investor mungkin boleh disinggung sedikit iya, jadi kalau promosi itu sebetulnya memang sudah menjadi juga kegiatan rutin kami fokus kami adalah kami mengundang para pelaku usaha yang relate dengan sektor-sektor di Bintan untuk kami berikan pengetahuan lah gambaran secara umum Bintan itu seperti apa sih? gitu loh, ketika mereka ingin berinvestasi nanti di Bintan mereka sudah tahu nih oh kita bisa bangun ini, bisa bangun itu kemudahannya ada A, B, C gitu jadi memang karena kami ini adalah kawasan khusus sehingga kami juga memiliki regulasi-regulasi khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan minat dan memberikan kemudahan bagi para investor ketika ingin berinvestasi di kawasan free time zone Bintan sejauh ini bagaimana peran dari pemerintah sendiri untuk mendukung dan juga meningkatkan potensi pembangunan dan pertubuhan ekonomi yang ada di Bintan ini bagaimana Pak Farid? jadi kalau peran pemerintah daerah sendiri itu sudah dituangkan di dalam perda nomor 6 mengenai intensif dan kemudahan berinvestasi jadi pemerintah daerah melihat potensi investasi yang tinggi sehingga mereka membungkus itu dengan satu perda dimana dengan perda tersebut para investor akan lebih dimudahkan lagi akan lebih dimudahkan dalam membangun atau berinvestasi di kawasan free time zone Bintan berarti si jauh ini memang untuk perizinannya sendiri mudah ya Pak Farid bisa dikatakan mudah tadi dengan melalui perda yang sudah diatur oleh pemerintah tersebut dari BP Bintan sendiri nih Pak untuk memanfaatkan pelaksanaan serta pembangunan dan juga menjamin kegiatan usaha tadi di dalam banyak sektor sekali ya Pak ada kemudian perekonomian, perdagangan, maritim, industri, perhubungan dan ada banyak sektor lagi kemudian BP Bintan sendiri ini untuk memantapkan hal tersebut seperti apa Pak Farid? banyak sektor-sektor atau banyak hal-hal yang sudah BP Bintan lakukan ya contohnya seperti mungkin kita sudah koordinasi melakukan pengawasan koordinasi ini kita berkoordinasi dengan tentu dengan perangkat pemerintah daerah dengan OPD terkait, habis itu dengan organisasi bisnis dengan organisasi masyarakat dimana memang koordinasi ini diharapkan bisa menjaga jalannya investasi ini tetap sehat terus habis itu juga kita melakukan pengembangan-pengembangan di kawasan pariwisata, di kawasan industri itu kita selalu melakukan pengembangan kita berdiskusi dengan para pelaku usaha apa sih yang menjadi kendala bagi mereka apa sih yang menjadi harapan untuk mereka agar bisa lebih mudah lagi melaksanakan aktivitas bisnisnya itu juga kita apa namanya kita jemput lah apa yang menjadi harapan mereka gitu untuk kita realisasikan ini juga semakin menarik nih karena tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbincang mengenai sisi lain dari Bintan ini tapi Pak Farid jangan dulu dijawab karena inspirasi pagi Pak Mirsa akan kembali lagi setelah jadah berikut ini tadi kita sudah membicarakan mengenai potensi yang ada di Bintan seperti apa ya Pak nah apabila pembangunan ini kemudian sudah berjalannya begitu Pak Farid tentu ada pengembangan yang tidak kalah penting yang menjadi prioritas dari BP Bintan saat ini sendiri nah kemudian Pak yang untuk quick winsnya sendiri itu bisa dijelaskan sendiri Pak seperti apa istilah quick wins ini mungkin tidak umum juga jadi memang kami menggunakan istilah quick wins ini karena quick wins ini adalah program strategisnya BP Bintan ini berisi mengenai program strategis di mana diharapkan ketika quick wins ini bisa dilaksanakan ini bisa meningkatkan value bagi BP Bintan itu sendiri dan tentunya bisa mempermudah dan lebih membuka akses bagi para investor yang ingin masuk ke dalam kawasannya free trade zone Bintan apakah mungkin Pak ini ada hubungannya dengan literasi tadi ya yang sudah disinggung juga sebelumnya dengan kekayaan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia terutama kebudayaan yang ada di Bintan sendiri atau seperti apa Pak Farid? sebetulnya kalau quick wins ini sebetulnya dia lebih ke pembangunan yang memang bisa mempermudah aktivitas mobilitasnya para pelaku usaha kayak contoh di salah satu quick wins kami itu adalah membangun pelabuhan satu membangun pelabuhan, kedua membangun MRO jadi kita juga di kawasan BI tadi yang sudah kita bahas sebelumnya mereka sedang mengembangkan atau sedang mempersiapkan pembangunan bandara dan juga disitu ada ya termasuk itu tadi repair dan overhaulnya untuk penerbangan lah nah itu yang pertama, yang kedua kami BP sedang intens juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait terhadap pembangunan pelabuhan, pelabuhan peti kemas mungkin untuk pembangunan tadi bandara dan juga pelabuhannya sendiri sejauh ini seperti apa Pak? progresnya? ya, saat ini progresnya tetap berjalan, sudah berjalan bahkan pacuannya sudah terbuka cuman memang belum masuk ke tahap asfal dan lain-lain tapi secara kesiapan lahan sudah siap itu yang pertama, mereka sedang memantapkan masalah perizinannya, teknisnya yang kedua, masalah pelabuhan pelabuhan ini juga sama kami sedang berkoordinasi dengan pihak provinsi karena aset pelabuhan yang saat ini existing ada di Kabupaten Bintan ini itu ada salah satunya asetnya pemerintah provinsi BP Bintan memiliki dua pelabuhan bongkar muat dua pelabuhan bongkar muat ini yang kami mohonkan ke Kementerian Perhubungan untuk menjadi pelabuhan yang ditunjuk pelabuhan ditunjuk ini artinya pelabuhan yang memang memiliki regulasi atau izin khusus untuk menjadi pelabuhan bongkar muat seluruh aktivitas di kawasan free trade zone Bintan karena kan kawasan free trade zone ini kan kawasan khusus sehingga memiliki regulasi khusus kita kan di dalam kawasan itu mbak pajak segala macam itu kan teks amnesty itu dihapuskan hari ini di Bintan ada dua yang pertama di pelabuhannya milik Pelindo 4 di apa namanya Kelurahan Kijang yang kedua itu di pelabuhannya miliknya PT BIE di dalam kawasan industri nya Bintan Inti di seluruhnya setelah tadi jadi yang di dalam BIE ini terminal istilahnya Tersus terminal khusus yang di Pelindo 4 ini dia bersifat terminal umum sejauh ini hambatannya seperti apa pak? jadi kalau untuk hambatan di BP Bintan sendiri mbak yang sangat dirasakan oleh seluruh bagian maupun itu dari segi BP nya ataupun pelaku usahanya ataupun calon pelaku usaha itu mengenai proses kelembagaan BP Bintan ini saat ini masih dalam tahapan penyempurnaan kelembagaan yang pertama karena kelembagaan tadi masih dalam tahapan sehingga kebijakan kami itu masih sedikit terhambat sehingga yang harusnya bisa selesai cukup di daerah ini memang masih harus melalui koordinasi dengan pihak kementerian lembaga terkait di pusat yang kedua mungkin menjadi hambatan itu adalah kawasan kami itu masih enklav jadi di dalam di satu hamparan kabupaten Bintan kawasan free trade zone ini belum menyeluruh satu hamparan jadi dia masih terpecah di Bintan Utara ada sekian puluh ribu hektare yang menjadi kawasan free trade zone di Bintan Timur ada sekian ribu hektare jadi mungkin belum bersatu jadi belum semuanya memiliki apa namanya regulasi yang sama gitu jadi pengawasannya yang agak sulit mungkin yang menjadi ini lah menjadi hambatan kemudian Pak mungkin antara BP Bintan ini dengan Pemkap Bintan tentu ini juga sudah ada regulasi yang terbangun secara penerapannya sendiri sejauh ini seperti apa? ya kalau dengan pemerintah kabupaten sendiri kami sebetulnya komunikasi bagus bahkan di dalam rencana lima tahunan kami itu sudah relate dengan rencana lima tahunannya si RPJMD-nya Kabupaten Bintan karena kita memang setiap mau perencanaan kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bintan untuk menyelaraskan program-program itu sehingga nanti pembangunannya bisa linear gitu bersama-sama searah kemudian Pak ini mengenai kepemilikan lahan hambatannya ini seperti apa Pak? ya jadi kalau kepemilikan lahan itu tadi itu menjadi salah satu hambatan juga mungkin investor cenderung khawatir ketika ingin berinvestasi itu mengenai sengketa lahan yang seperti kita ketahui sengketa lahan ini kan selalu menjadi momok ya mereka berinvestasi, mereka sudah bangun segala macam tiba-tiba muncul kendala-kendala itu nah inilah salah satu tugas kami pengawasan kami untuk memastikan ketika investor ingin masuk dan berinvestasi di free trade zone Bintan ketika mereka menentukan lokasi tim kami akan turun tim terpadu kami akan turun untuk melakukan, memfasilitasi, memastikan bahwa lahan yang akan dibangun ini sudah clean and clear seperti itu karena memang hari ini lahan-lahan ini masih dimiliki oleh swasta maupun masyarakat perorangan mungkin untuk manfaat jangka panjangnya sendiri dari kedua belah pihak ini seperti apa Pak? ya kalau manfaat dari kedua belah pihak tentu luar biasa ya karena kan antara BP Bintan dan pemerintah Kabupaten Bintan itu sendiri kita saling melengkapi nih saling menguatkan dan saling melengkapi karena tujuan kami sama sama-sama ingin membangun Kabupaten Bintan menjadi Kabupaten yang produktif yang bisa juga menjadi Kabupaten unggulan sehingga memang jangka panjangnya saya rasa hal tersebut sangat baik untuk kedua belah pihak yang dimana memang apa yang sudah kami berikan terhadap Kabupaten Bintan dan apa yang Kabupaten Bintan sudah support untuk kami itu akan terus berkelanjutan ke depannya gitu oke baik luar biasa sendiri ya Pak Faris semoga tadi apa yang dicita-citakan bisa langsung terpuji dalam waktu rekat amin terima kasih Pak Faris sudah bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini dan Pak Mirsa semoga informasi tadi juga memberikan inspirasi saya Rehana Meizia izin untuk pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh